Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Jipauji Perkenalkan nama saya Fahira Kartika Ayal Absen 10, disini kami akan menjelaskan tentang KD 3.14 yaitu menganalisis sup dan soto Indonesia Pengertian Sup atau soto adalah masakan berkuah dari kaldu yang dibuat dengan cara mendidihkan bahan, dan biasanya diberi bumbu serta bahan lainnya untuk mendambah rasa Bahan yang terdiri dari daging sayur atau kacang-kacangan yang direbus menjadi sari Kemudian ada soto Soto adalah hidangan berkuah dengan baku daging dapat diberi keripik kentang maupun toge, kuah soto dapat bersantan maupun tidak Perbandingan isi dan kuah yaitu 1 banding 2 Disini saya akan menjelaskan jenis minisu Yang pertama ada sup ayam Bahan pengisinya yaitu daging ayam Contohnya kimlo dan sup ayam Yang kedua ada sup daging sapi atau daging kambing Bahan pengisinya yaitu daging sapi atau daging kambing Contoh Sup konro Sup kakek kambing Sup buntut Dan sup igan Lalu yang ketiga ada sup udang Bahan pengisinya yaitu udang Contoh sup tegwan Lalu yang keempat ada sup ikan Bahan pengisinya yaitu ikan Contoh sup ikan kakap dan sup kepala ikan Yang kelima ada sup sayuran Bahan pengisinya yaitu aneka sayuran Contoh sup jagung Sup sayuran Sup gening ayam Sup kacang merah Sup asparagus Jenis soto Jenis soto Jenis soto ada empat yaitu soto ayam Soto daging sapi Soto kambing Dan soto udang Yang pertama ada soto ayam Dengan bahan pengisi yaitu daging ayam Contohnya ada soto kudus Soto belora Soto banjar Soto kediri Soto lamongan Dan lain-lain Yang kedua Soto daging sapi Bahan pengisinya yaitu daging sapi Contohnya Ada soto makasar Soto bandung Soto padang Soto madura Dan soto mie bogor Yang ketiga Ada soto daging kambing Bahan pengisinya yaitu daging kambing Contohnya Soto kambing Yang keempat Ada soto udang Bahan pengisinya yaitu udang Contohnya ada soto udang kesawan medan Perbedaan sup dan soto Yaitu terdapat pada cara masaknya Bahan-bahan sup biasanya dimasak berbarengan dengan kuahnya Jadi bisa dipastikan segala isian sup itu matang berbarengan Tapi jika soto Bahan yang digunakan dimasak tidak berbarengan dengan kuahnya Melainkan disiram dengan kuah Bahan-bahan pembuatan sup Bahan utama pembuatan sup yaitu Kaldu ataupun stok Yang kedua Bahan isian berasal dari nabati Yaitu sayuran dan serelya Dan bahan dari hewani Seperti daging Unggas Ikan Dan jenis-jenis siput Yang ketiga Bahan pengental terdiri dari tepung dan pure Yang terakhir Bahan pemberi rasa dan aroma sup adalah Lada dan garam Bahan-bahan membuat soto Terbagi menjadi dua Yaitu bahan untuk kuah dan bahan untuk isian Bahan untuk kuahnya yaitu Diperoleh dari cairan kaldu Yang terbuat dari air dan ekstratif daging Serta bumbu-bumbu Lalu ada bahan isian Bahan untuk isian soto yaitu bahan pokok dan bahan pelengkap Isi sebagian bahan pokok Bahan pokok pembuatan soto adalah sumber protein hewani Yang berasal dari daging sapi, jerawan sapi, atau daging ayam Yang kedua isi sebagai bahan pelengkap Bahan pelengkap soto yaitu soun, kacang kedelai, talur rebus, kerupuk, dan toge Lalu yang ketiga ada bumbu dan rempat Bumbu terdiri dari bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, garam, serai, kelkuas, daun salang, kunyit, gula merah, bumbu, penyedak, dan kecap Teknik pengolahan sup dan soto Yang pertama ada teknik pengolahan sup Yang pertama saute atau menumis bumbu terlebih dahulu Setelah matang menggunakan teknik simmering yaitu digunakan pada saat merebus kaldu agar sari daging dapat keluar dengan sempurna Selanjutnya ada teknik pengolahan sup Yang pertama teknik saute yaitu menumis Teknik ini digunakan pada saat menumis bumbu-bumbu untuk pembuatan sup Yang kedua teknik simmering atau merebus dengan api kecil Teknik ini digunakan pada saat merebus kaldu agar sari-sari daging keluar dengan sempurna Yang ketiga ada teknik boiling atau merebus Teknik ini digunakan pada saat merebus bahan agar matang dengan sempurna Kriteria sup dan soto Yang pertama kriteria sup Yaitu sup harus jernih Kuah sup dapat menggunakan kaldu dan air Sup tidak berlemak Kaya dari segi rasa, aroma, dan penampilan Lalu temperaturnya panas Lalu ada kriteria soto Yaitu berkuah kaldu atau santan Lalu berperbandingan antara kuah dan isian yaitu 2 banding 1 Kaya dari segi aroma, rasa, dan penampilan Temperatur penyajian panas Selanjutnya ada alat yang digunakan pada teknik pengolahan sup dan soto Alat yang digunakan pada pembuatan soto Yaitu ada pisau, cutting board, stock pot, sendok, dan saucepan Untuk alat pembuatan sup Ada pisau, cutting board, stock pot, sendok, saucepan, ladle, dan wooden spoon Berikut ini ada beberapa contoh sup dan soto Soto Terima kasih telah menonton!